Selamat datang, selamat bertemu kembali di video pembelajaran PYOKA Masih bersama dengan saya, Sapoli Sawinta Salam sehat, salam olahraga Pada video kali ini, Pak Guru ingin mengajak anak-anak Kelas 4, 5, dan 6 Untuk mempraktekan materi yang sudah kita pelajari Pada video pembelajaran sebelumnya Pak Guru gabung video ini Karena kebetulan materi kelas 4, 5, dan 6 kali ini Sama-sama membahas tentang senam lantai Nanti Pak Guru akan bagi gerakannya di masing-masing kelas Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran pada hari ini Pak Guru akan tampilkan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada video kali ini Nah, itu tadi kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada video kali ini Sekarang, kita masuk ke materinya Sebelum melakukan gerakan-gerakan pada senam lantai Tentunya kalian sudah melakukan stretching di rumah agar mengurangi terjadinya cedera pada otot-otot kalian Dalam melakukan gerakan-gerakan senam lantai Alangkah baiknya jika kalian dibantu oleh orang-orang dewasa Agar boleh memudahkan kalian, boleh membantu kalian dalam melakukan gerakan-gerakannya Nah, setelah kalian sudah stretching Kalian boleh menyiapkan alat bantu Boleh berupa matras atau kasur yang tipis Atau boleh kasur yang kalian gunakan untuk tidur di rumah Nah, karena Pak Guru punyanya matras seperti ini Jadi, boleh Pak Guru gunakan untuk alas sebagai pengganti matras yang biasa kita gunakan di sekolah Nah, kita masuk ke gerakan yang pertama, yaitu gerakan roll ke depan Sikap awal pada gerakan roll ke depan, yaitu kedua kakinya rapat seperti ini Lalu, angkat kedua tanganmu serta telapak tangan menghadap ke depan seperti ini Mungkin tangannya Pak Guru tidak kelihatan ya Nih, kalau Pak Guru kasih pendek Nah, seperti ini tangannya Oke, dibuka Lalu, hitungan pertama seperti ini Satu, lurus kedua kakinya dirapatkan, tangannya lurus ke atas Hitungan kedua, tempel telapak tanganmu ke atas matras seperti ini Hitungan kedua Hitungan ketiga, masukkan dagumu Tempel ke arah dada seperti ini Sehingga menunduk seperti ini Ya, ini hitungan ketiga Pak Guru ulang Hitungan pertama, angkat kedua tanganmu Kakinya dirapatkan Hitungan kedua, tempel telapak tanganmu seperti ini Hitungan ketiga, masukkan dagumu Hitungan keempat, boleh tekuk sedikit lenganmu Hitungan kelima, jatuhkan tengkukmu Hingga kamu berguling ke depan Lima Lalu, gerakan terakhir, tangkap kakimu seperti ini Gerakan yang kedua adalah gerakan sikap kapal terbang Sikap awalnya Berdiri dengan kedua kaki dirapatkan seperti ini Pak Guru menyerong ya, supaya boleh kelihatan Hitungan pertama, kaki rapat Hitungan kedua, badannya dibungkukan Serta tangannya direntangkan Hitungan ketiga, angkat kaki yang terlemah Kaki yang terkuat dijadikan sebagai tumpuan Tiga Boleh ditahan selama 10 hitungan Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh Gerakan yang ketiga ada gerakan kayang Kayang sikap awalnya terbagi atas dua Dengan sikap awal tidur telentang Atau sikap awalnya dengan cara berdiri Karena yang cara berdiri menurut Pak Guru itu agak susah kalian lakukan Maka kita praktekkan saja gerakan kayang dengan cara sikap tidur telentang Cara melakukannya seperti ini Kita tidur telentang Kedua telapak tangannya menghadap ke atas Ini hitungan satu Satu, seperti ini Dua, putar tanganmu, telapak tanganmu ke belakang Sehingga menyentuh matras Seperti ini Berada di samping kiri kanan telinga Hitungan ketiga Tarik tumitmu sehingga menyentuh ke arah pantas seperti ini Bisa? Hitungan keempat Maka kamu harus menaikkan atau mendorong punggungmu ke atas Sehingga membentuk musur Empat, seperti ini Lalu turunkan pelan-pelan badanmu Tanpa membantiknya Oke, sekarang kita masuk ke gerakan berikutnya Yaitu gerakan meroda Hitungan satu Angkat kedua tangan Hitungan dua Majukan kaki kirimu Hitungan ketiga Tempel telapak tanganmu Ujung jari menghadap ke kiri Hitungan keempat Pindahkan kakimu ke arah depan Contohnya seperti ini Empat Sekarang kita langsung mempraktekkan gerakan meroda Sudah secara keseluruhan Tidak pakai hitungan Oke Kita mulai Siap Tanganmu di atas Mulai Jika kalian belum bisa mengangkat kaki Melakukan dengan gerakan Setengah mengangkat kaki Itu juga sudah cukup Baik anak-anak Itu tadi Macam-macam Contoh gerakan Senam lantai Nanti Pak Guru akan Informasikan Gerakan apa saja Yang harus kalian Lakukan di Masing-masing Tiap tingkatan kelas Semoga Video praktek Hari ini Boleh membantu kalian Untuk tetap belajar di rumah Serta mempraktekan Gerakan yang harus kalian Buat Untuk materi hari ini Pak Guru akhiri sampai disini Kita bertemu lagi Di video pembelajaran berikutnya Tetap selalu Jaga kesehatan Salam sehat Salam olahraga Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati